Halo semuanya, senang sekali berjumpa dengan Anda kali ini. Hari ini saya akan sharing kepada Anda 4 step untuk berhasil secara finansial. Yang pertama adalah miliki penghasilan tetap. Wah mungkin Anda kaget ya, bukannya memulai usaha. Bukan, 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 bukan. Miliki penghasilan tetap. Saya mungkin berbeda dengan pembicara-pembicara lainnya yang suruh Anda resign, suruh Anda berwira usaha. Karena saya tahu persis, ya dari sekian banyak orang secara grafik ya, yang start usaha dari nol benar-benar nol, dan dia mulai kemungkinan berhasilnya jujur aja sedikit. 80% usaha bangkrut di tahun pertama, ya 5 tahun berikutnya dari 20% 80%nya bangkrut lagi. Jadi hanya 4% yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Untuk Anda berhasil secara finansial, sebenarnya Anda nggak perlu jadi pengusaha full. Itu kabar baiknya. Jadi yang pertama adalah bangun penghasilan tetap. Bagaimana Anda punya penghasilan tetap? Jadi karyawan kek, kerja di mana kek, yang penting punya penghasilan tetap. Untuk apa? Untuk menopang kehidupan Anda. Ingat, ya kalau Anda start bisnis dari nol, penghasilannya belum tetap, tapi pengeluaran Anda tetap. Makanya yang pertama kali saya katakan bangun penghasilan tetap. Ya, punya penghasilan tetap. Setelah itu apa? Baru yang kedua, cari penghasilan tambahan. Gimana caranya? Maksimalkan waktu-waktu setelah selesai kerja Anda untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di zaman saat ini banyak banget. Asal Anda nggak gengsi, Anda nggak malu, Anda bisa dapat uang tambahan. Jadi sopir gojek. Ya, emangnya dosa? Nggak kan? Saya ketemu kok banyak sopir gojek, nyambi sebenarnya. Dia punya penghasilan utama. Dia mereka yang nggak gengsi, akhirnya apa? Penghasilan utamanya tetap jalan, penghasilan tambahannya juga jalan. Nah, saran saya penghasilan utama habiskan untuk kehidupan pribadi Anda. Penghasilan tambahan jangan dihabiskan, tapi dilakukan untuk, nah ini yang ketiga, beli A aset. Jadi, miliki penghasilan tetap, terus buat penghasilan tambahan, yang ketiga beli aset. Beli aja aset, apapun itu. Ya, beli properti kek, beli emas kek, beli saham atau apapun, beli aset. Ya, jangan lihat dulu untung ruginya. Ya, kalau perlu bahkan, kalau pun Anda bingung mau beli aset apa, buka tabungan kosong, ya buang ATM-nya, setiap bulan masukin uang dari penghasilan tambahan Anda ke sana. Setiap bulan, masukin terus, masukin terus. Sampai apa? Sampai di satu waktu, Anda dapat yang keempat, yaitu fokus passive income. Jadi, ketika Anda bisa, misalnya sudah ada penghasilan 100 juta, gitu ya, Anda sudah punya tabungan 100 juta, ada satu peluang yang bisa mendapatkan passive income, gitu ya, misalnya beli rumah, yang rumah itu misalnya harganya 100 juta dan bisa dikontrakan, nah itu Anda langsung beli aja. Nggak perlu KPR lagi, kan? Nah, itu pentingnya. Makanya di awal, miliki penghasilan tetap untuk kehidupan pribadi Anda, miliki penghasilan tambahan untuk membeli aset, yang ketiga, beli aset atau simpan, lalu yang keempat, fokus kepada passive income. Maka Anda akan berhasil secara keuangan. Ikuti empat step ini, secara konsisten, hidup Anda akan berubah bumi dan langit. Sukses terus untuk Anda.